Saitama berambut udah kelas S? Kita kadang remein Saitama yang berambut ya guys ya Karena dia belum sementimidasi kayak Saitama botak Tapi sebenernya dia nggak ngotak Saitama berambut fase awal udah multi city block level Dia nge one punch monster yang ngancurin banyak gedung gegara ke bot coba Terus fase berikutnya Saitama udah mountain level Di flashback Saitama selama jadi hero Dia udah nyelamatin dunia berkali-kali Dari organisasi teroris lah, monster lah, dan lain-lain Dan yang paling ngeri dia itu udah multi continent level Karena dia dengan mudah menahan kekuatan Tatsumaki Yang harusnya bisa ngeramukin Saitama Tapi malah bikin Saitama cuma geli dikit Tatsumaki ingat ya guys ya Bisa ngelakuin hal kayak gini Adapun speednya dia udah subsonic Waktu nyelamatin anak dari mobil kenceng Dan relativistik plus Waktu ngeliat kepala bagian belakangnya dia dicermin Gimana bentuk kalian guys? Saitama berambut udah cukup OP dibanding anime lain? Komen di bawah karakter perfect untuk ngelawan Saitama berambut guys Komen di bawah karakter perfect untuk ngelawan Saitama berambut guys Komen di bawah karakter perfect untuk ngelawan Saitama berambut guys Komen di bawah karakter perfect untuk ngelawan Saitama berambut guys